Halo semuanya, welcome to NY Tutorial YouTube Channel Nah, di channel ini saya akan khusus memberikan hanya tutorial saja Jadi buat teman-teman, buruan klik subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan di setiap video tutorial yang akan saya berikan Oke guys Perhatian, cord yang saya berikan bukanlah cord gampang Kalau mau cord gampang, kapan pinternya? Halo guys, ketemu lagi bersama Yosef Irmantur disini Dan langsung aja ke tutorial lagu Officially Missing You Oke, buat pada yang udah jago, udah bisa langsung main Meniru, melihat, langsung main Lihat aja di coveranku ya Ada linknya di bawah ini ya, di komen Oke, jadi lagu Officially Missing You ini dinada dasari oleh kunci G ya Ini dinada dasarnya di G Jadi kita bermain di kunci G, di keluarga kunci G Ya, nanti bakalan ada G, ada C, ada D Ya, pokoknya keluarga kunci G lah ya, teman-teman harus hafal Nah, urutannya adalah Urutan bait dan ref selalu sama seperti ini Ya, ini pakai kunci G, F2 ya Udah pada tau ya G, F2 Ini bolong Ini disini, ini disini Ya, ini bass Oke Lalu kesini, ke chord 7 Chord 7-nya biasanya kan pakai minor 7 minima Nah, ini pakai minor 7 doang Ya, F7 udah pada tau ya Ini kunci A Bassnya di F7 Lalu ke B7 Ya, B7 juga udah pada tau pasti Lalu ke E minor Nah, ini E minor 7 ya E minor 7 Ini E minor ya Dikasih 7 Ini G sama disini Lalu ke D minor 7 Ya, D minor 7 disini Kayak posisi B minor 7 Tapi dimajuin sampai D Nah, sekarang G-nya Aku senang pakai G13 Nah, sekarang yang D-nya D minor 7-nya juga aku ganti Nggak pakai ini Tapi pakai D minor 9 Nah, D minor 9 tuh Ini disenar 2 Fret 5 Senar 3, fret 5 Senar 4, fret 3 Senar 5, fret 5 Nah D minor 9 Lalu ke G13 G13 itu Ini tetap disini Ini yang geser kesini Ini yang disini Bassnya di G Nah, gitu Lalu ke C C apa ini? C 69 ya 69 Ini disini Ini disini Ini disini Dan disini Ya Menutup 2 fret Eh, sorry 2 senar Lalu bassnya di C Ya Lalu ke B minor 7 B minor 7-nya Pakai yang ini aja Ya, pakai ini juga Nggak apa-apa Sama aja B minor 7 Lalu ke E minor 7 Oke Lalu ke Am minor 7 Nah, lalu ke D13 juga D13 Caranya gampang Namanya Ditutup semua Tambahin Kelingkingnya disini Pinky ya Kalau bahasa Inggrisnya Di Senar 1, fret 7 Nah, ini G-nya Yo, ya G-nya 2 ya Oke, yang tadi Dicatut dulu ya Teman-teman ya Nanti nggak ngikutin Nah, ini Tadi pilihannya adalah G-nya 2 atau G-major 7 Ya, G-major 7 Nah, seperti itu ya Ini nyalasetup sama D-minus 9 Nah, itu sama ya Terus ada yang di Setelah itu kan Bait kedua Nah, itu sama ya Nah, habis ini Lalu ke B7 Oke Ini di-breast yang pertama ya Nah, 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 nah Ini C-mr 7 Nah, nah, nah Lalu B-mr 7 Nah, ini adalah kunci A Tapi bahasanya di-cis Nah, ditambahin fret 2 Fret Fret 5 Senar 2 Ya, ke-c-mr 7 lagi Nah, itu portnya adalah G-mr 7 Ya, f-mr 7 tau ya Open string E-c Pakai jari Ckel Vert Pakai jari ini Nah, kayak gitu ya Gak usah panjang panjang jelasinnya Bisa deep pause Diulangin aja ya Ikutin aja Nah, oke Disamain aja bunyinya Nah ini G G11 ya Masih ingat ya G11 yang ditambahin G disini Lalu ke C Lalu lagi ulangi lagi Nah ini Chordnya setelah ini adalah Nah itu adalah chordnya Fis minor 7 Min 5 Ini kan Fis minor 7 Tapi si note ini tuh pindah kesini nih Nah minor 7 min 5 Jadi posisi jarinya juga otomatis pindah Disini dipakai seperti ini Nah gitu ya B7 ya Udah tau semua Terus E minor 7 Nah ini Cis minor 7 min 5 Kayak B minor 7 min 5 Disini posisinya ya Dua disini Oke Nah tapi disini Ya di Cis Lalu ke Cis minor 7 Nah lalu ke Cis minor 7 Nah lalu ke Cis minor 7 Ini juga gak apa-apa Pilihan ya Optional Nah itu main slide juga gak apa-apa Nah jadi cuma segitu aja Oke temen-temen Jadi cuma segitu aja chordnya Gampang banget ya Aduh ini terang banget Nah jadi chordnya Gitu doang Kalau temen-temen Bisa nyata Sudah apal ya Pasti Temen-temen juga bakal nyebut Oh ternyata gitu doang Ya gampang sih Semua yang dipelajari Sampai bisa Akhirnya Akan menjadi mudah Kalau Belum bisa Itu pasti akan berkata Wah susah ya Sulit segala macem Nah makanya latihan terus Sampai bisa Ya Practice make perfect Oke bye-bye temen-temen Semuanya Selamat belajar